Baik, selamat sahabat, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Ya, sore hari ini kita lanjutkan pelajaran kita sehubungan dengan kutipan-kutipan dari buku Evangelism. Kita sudah lihat halaman 614-615, kemudian 615-616, dan hari ini singkat saja 616. Masih ada lanjutannya 616 yang berikutnya dengan 617. Dan pada pendahuluan ini perlu kita ingatkan kembali bahwa buku Evangelism ini merupakan buku yang berisi kutipan-kutipan dari buku Roh Nubuat. Dan kutipan-kutipan dari halaman 614-617 itu sering digunakan sebagai dasar doktrin ceritas di gereja Advent. Dan oleh karena itu perlu kita pelajari supaya kita jangan terjebak oleh ajaran-ajaran yang salah. Dan dalam mempelajari Roh Nubuat, kita sudah lihat di pelajaran sebelumnya ada metode yang Nyonya White telah nasihatkan, yaitu Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Perlu diingat juga buku Evangelism ini adalah buku yang bukan ditulis oleh Nyonya White. Buku ini hanya berisi kutipan-kutipan dari buku Nyonya White. Karena diterbitkan tahun 1946, yaitu jauh setelah Nyonya White meninggal dunia. Nah, dari pelajaran sore hari ini, fokus kita kepada satu hal yang terdapat dalam halaman 616 yang berisi pembesar-pembesar kekal surgawi, yaitu Allah dan Kristus dan Roh Kudus mempersenjatai mereka, yaitu para murid dengan sesuatu yang melebihi kuasa yang panah dan yang akan menuntun mereka dalam pekerjaannya untuk meyakinkan dunia yang berdosa ini. Manuskrip 145 tahun 1901 dan ini dikutip oleh buku Evangelism dalam 616. Supaya kita lihat bagaimana buku ini sebenarnya cuma kutip-kutip-kutip. Nah, dari kalimat ini, yang menjadi perhatian dari saudara-saudara kita kaum Trinitas adalah ada perkataan Eternal Heavenly Dignitaris, pembesar kekal surgawi atau pejabat-pejabat besar surgawi. Dan disebutkan di situ ada Allah, Kristus dan Roh Kudus. Dia punya urutan mirip dengan Heavenly Trio, Trio surgawi, yaitu Bapak, Juru Selamat, dan Roh. Jadi dasarnya, oleh karena ini, mereka mengambil dasar bahwa inilah bukti bahwa doktrin Trinitas didukung oleh Ruh Nubuat. Apakah demikian? Apakah kutipan ini menyatakan hal tersebut? Kembali, kita jangan lupa metodenya untuk mempelajari Ruh Nubuat, yaitu Ruh Nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Kita ulang lagi supaya jangan lupa. Ini nasihat Nyonya White. Terdapat dalam Selected Messages, Bukuan, Bapak 4, halaman 42, paragraf 2. Kesaksian-kesaksian itu sendiri atau testimonis akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Jadi kutipan Ruh Nubuat akan menjelaskan kutipan Ruh Nubuat entah dari buku yang sama atau bab yang sama atau dari buku yang lain atau dari surat atau dari manuskrip ada yang saling mengisi dan saling menjelaskan. Inilah dasar kita dalam belajar. Kita tidak berhenti pada satu kutipan dan nongkrong di situ. Oleh karena itu, mari kita gunakan metode ini agar kita menemukan kebenaran yang sejati makna dari kutipan yang tadi mengenai pembesar-pembesar kekal surgawi. Nah, perlu lagi kita ingat bahwa ini bukan mencari-cari salah. Tetapi sebagai bukti bahwa kalau kita belajar dengan cara yang benar maka kebenaran akan nyata, kesalahan pun akan jelas. maka kita tidak akan menyimpang dan kita memilih yang benar sebab Alkitab dan Ruh Nubuat tidak pernah berlawanan. Mari kita pelajari apa itu pembesar-pembesar kekal surgawi. Kita kembali kepada kutipan yang tadi halaman 616. Bapak, anak, dan Ruh Kudus adalah pembesar-pembesar surgawi. Tidak dapat diragukan bahwa memang ada tiga pribadi tiga pribadi. Kami tidak menyangkal bahwa Ruh Kudus itu ada. Tapi apakah itu berarti bahwa mereka ada tiga makhluk ilahi? Nah, ini dia bedanya. Ada tiga pribadi, tapi hanya berapa makhluk ilahi? Dua. Dua makhluk ilahi, tiga pribadi. Nah, ini dia. Ini rahasia yang bukan misteri. Apakah penulisan ketiga pembesar tersebut harus berarti bahwa mereka semua adalah makhluk ilahi? Jadi, karena disebut pembesar, apakah dijamin tiga-tiganya makhluk ilahi? Apakah kita diberi petunjuk dalam tulisan yang lain tentang hubungan ketiga pembesar ini? Kalau memang ketiganya merupakan dasar daripada doktrinitas, oleh karena itu ketiganya harus mempunyai hubungan. Ini yang perlu kita lihat. Hubungannya. Mari kita izinkan roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Pertama, yang kita perlu lihat hubungan bapak dan anak. Kita buka dalam testimonis vol. 8, halaman 268. Yogyakwaid menuliskan, Kitab Suci secara jelas menyatakan hubungan antara Allah dan Kristus dan menunjukkan secara jelas kepribadian dan individualitas masing-masing. Ini dikutip dari Ibrani 1, ayat 1-5. Allah adalah Bapak dari Kristus. Kristus adalah anak dari Allah. Kepada Kristus telah diberikan suatu kedudukan yang tinggi. Dia telah dijadikan sederhana dengan Bapak. Semua Dewan Allah terbuka bagi anaknya. Perhatikan baik-baik di sini ya. Bahwa kepada Kristus telah diberikan suatu kedudukan. Artinya sebelumnya dia tidak punya. Tapi Bapak berikan. Kemudian dia telah dijadikan sederajat. Artinya sebelumnya belum sederajat. Bapak akhirnya membuat dia sederajat. Jelas hubungan yaitu Bapak dan anak. Dan karena Yesus adalah anak, maka Bapak berikan kepada anaknya kedudukan yang tinggi dan juga sederajat dengan dirinya. Sebab itu anak kandungnya. Wajar. Secara jelas katanya Yogyakwaid. Berikutnya. Dalam Alpha dan Omega jenit 1 halaman 28 ayat 1 atau paragraf 1. Kristus adalah anak Allah. Ia adalah satu dengan Allah sebelum malekat-malekat dijadikan. Jadi Kristus satu dengan Allah karena dia anak. Satu dalam apa waktu itu? Dalam alamiah. Dalam karakter. Dalam tujuan. Dalam tujuan. Ini penting kita ingat. Supaya kita tahu bahwa anak dan Bapak punya hubungan yang erat. Satu dia. Selanjutnya. Dalam Science of the Times. May 30. 1865. Paragraf 3. Suatu persembahan yang lengkap telah dibuat. Karena Allah sangat mengasih dunia ini sehingga dia mengeruniakan anak lahirnya yang tunggal. Bukan seorang anak melalui ciptaan seperti malaikat-malaikat. Bukan seorang anak melalui adopsi seperti orang berdosa yang diampuni. Tapi seorang anak yang dilahirkan dalam gambar wujud pribadi Bapak dan dalam seluruh cahaya dari keagungan dan kemuliaannya. Seorang yang sama derajat dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Dalam dia diam seluruh kepenuhan, kealahan secara jasmania. Semakin jelas hubungan antara Bapak dan anak bahwa anak yaitu Yesus adalah anak kandung Bapak. Perhatikan di sini. Seorang anak yang dilahirkan dalam gambar wujud pribadi Bapak. Itu sebabnya anak-anak kita umumnya mirip atau tidak mirip? Mirip. Sudah begitu digariskan semuanya. Mirip semuanya. Karena anak kandung. Inilah hubungan antara Allah dan Kristus. Itu sebabnya Kristus disebut anak sulung surga. Alfa dan Omega jadid 5 halaman 42 menuliskan Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purba kala. Ya artinya zaman dahulu kala. Kekekalan. Tidak tahu kapan. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Kutipan ini jarang ditampilkan. Padahal ini dari buku Kerinduan Segala Zaman. Buku yang berisi tentang hidup Yesus. Buku yang kata sejarawan gereja. Buku yang menurut sejarawan gereja Advent sebagai pemisah utama antara Trinitas dengan non-Trinitas. Bahwa katanya gara-gara buku ini gereja Advent melalui nyahwaid berpindah dari non-Trinitas menjadi Trinitas. gara-gara buku Kerinduan Segala Zaman. Kalau benar ya pernyataan sejarawan gereja Advent tersebut lalu mengapa buku ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak sulung surgawi. Artinya buku ini akui Yesus lahir dari Bapak. Sementara Trinitas tidak akui. Oleh karenanya menjadikan dasar buku ini peralihan dari non-Trinitas menjadi Trinitas tidak kuat. Perhatikan dalam bahasa Inggris disebut apa? First born born artinya apa? Lahir lahir pertama yang pertama lahir makanya disebut sulung Yesus yang lahir pertama karena dia sulung anak sulung surga Yesus anak Allah yang lahir dari Bapak. Ini pernyataan Ruhnubuat. Oleh sebab itu patutlah kita berkesimpulan bahwa Kristus adalah anak sulung surga dia pertama kali dilahirkan di surga kemudian dia datang ke dunia untuk dilahirkan kembali ketika dia dilahirkan di dunia dia menjadi anak Allah dalam pengertian yang baru. Perhatikan Yuna White sampaikan. Jadi kita lihat tadi hubungan Bapak dan anak di surga Yesus adalah anak Allah lahir di surga anak sulung surgawi. Begitu dia lahir di dunia ini dia masih disebut anak Allah tapi dalam pengertian yang baru apa maksudnya mari kita lihat penjelasan Ruhnubuat Selected Messages buku 1 halaman 226 dan 227 dalam kemanusiaannya dia mengambil bagian dalam alamiah ilahi dalam inkarnasinya atau penjelmaannya menjadi manusia dia memperoleh gelar dalam pengertian yang baru yaitu anak Allah kata malekat kepada Maria kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah luka 1 ayat 35 sementara dia adalah anak manusia dia menjadi anak Allah dalam pengertian yang baru dengan demikian dia berdiri di atas dunia sebagai anak Allah tapi bersekutu dengan umat manusia melalui kelahiran ini makna anak Allah dalam pengertian yang baru yaitu anak Allah menjelma manusia keilahiannya dibungkus dengan kemanusiaan agar yang ilahi dapat bersekutu dengan manusia ini maksudnya anak Allah dalam pengertian baru Yesus anak Allah dia harus dibungkus manusia supaya bisa berhubungan dengan manusia tapi dia tetap anak Allah dia bukan berubah jadi anak manusia semata-mata dia anak manusia karena dia menjelma jadi manusia tapi aslinya dia anak Allah dia muncul dalam wujud baru dalam wujud manusiaan dalam buku lain yang White tuliskan Testimonies for the Church volume 8 halaman 202 sementara dia berada di atas dunia anak Allah itu adalah anak manusia nah ini dia inilah pengertian yang baru itu dia anak Allah tapi menjelma menjadi manusia jadi pengertian anak Allah jadi ada baru kalau di surga dia anak Allah anak Allah yang bagaimana 100% apa ilahi tidak ada manusia manusianya tapi begitu dia turun ke dunia ini dia ada ada apanya ada manusianya ya tapi ada saat-saat dimana keilahiannya melintas ini dia ini pernyataan yang menarik dari Noah White pada waktu saya baca juga saya pikir wah ini baru saya tahu ini menarik juga Yesus anak Allah anak manusia tapi ada saat dimana keilahiannya melintas artinya dinyatakan ya kapan keilahian melintas atau dinyatakan sebentar saja ya ada insiden atau kejadian Noah White nyatakan yang pertama pada Matthew 9 ayat 2 ini pernyataan Noah White yang saya ambil Matthew 9 ayat 2 berbunyi maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu percayalah hai anakku dosamu sudah diampuni ayat ini Noah White gunakan untuk jelaskan tentang keilahian Kristus yang melintas yang muncul sesaat ya kita bisa lihat ini pernyataan dalam surat 254 tahun 1903 paragraf 4 atau dalam manuskrip 156 tahun 1903 paragraf 1 itu sebabnya jika baca ayat selanjutnya ayat 3 ini ayat 2 ya kalau kita baca ayat 3 berbunyi maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya ia menghujat Allah disini yang melintas keilahian yang mana apa ini dosa musudah diampuni siapa yang berhak mengampuni dosa hanya Allah hanya yang ilahi saja disitulah keilahannya melintas ya sehingga orang saja mengerti wow ini orang menghujat ini dia mengambil alih peran Allah padahal memang dia anak anak Allah itu maksudnya keilahian yang melintas nah berdasarkan kutipan-kutipan di atas kita dapati dengan jelas bahwa Kristus telah dilahirkan oleh Bapak di surga jauh sebelum dia diinkarnasi jauh sebelum dia inkarnasi menjadi manusia begitu mudah untuk mengerti hal ini bila kita membiarkan Nyonya White menerangkan tulisannya sendiri segala sesuatu akan lebih jelas bila kita melanjutkan peraturan ini nah sekarang apa hubungan Roh dengan Bapak dan anak kita sudah lihat hubungan Bapak dan anak secara ringkas dan singkat Nyonya White jelaskan bahwa Bapak adalah ayahnya Yesus Yesus adalah anaknya Bapak dan ini terjadi di masa kekekalan sebelum semua ada Yesus disebut anak sulung surga anak yang lahir pertama sudah jelas nah yang berikutnya kita harus lihat hubungan Roh dengan Bapak dan anak kita harus menggunakan kunci yang sama yaitu Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri yang pertama kita lihat Review and Health Mei 19 1904 paragraf 1 Kristus menyatakan bahwa sesudah kenaikannya ia akan mengutus kepada gerejanya si penghibur sebagai pemberian utamanya ya perhatikan ini pemberian kalau dalam bahasa Inggrisnya crowning gift gift itu hadiah pemberian ya yang telah mengambil tempatnya penghibur ini adalah roh kudus roh dari hidupnya kemanjuran gerejanya terang dan hidup dunia dengan rohnya Kristus mengirim pengaruh pendamaian dan suatu puasa yang menghapus dosa jadi dengan rohnya Kristus mengirim pengaruh pendamaian penghibur itu adalah hadiah pemberian yang Yesus berikan karena penghibur itu adalah roh kudus yaitu roh dari hidupnya yang kudus roh Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain sangat jelas jangan lupa tahunnya tahun 1904 atau enam tahun sesudah 1898 yang menurut gereja Advent adalah tahun peralihan Nyonyah White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas tetapi melalui kutipan ini jelas Nyonyah White tidak berubah sebab dia bilang apa penghibur ini adalah roh kudus roh dari hidup siapa hidup Yesus dengan rohnya yaitu rohnya Yesus Yesus kirimkan pengaruh pendamaian dan suatu puasa yang menghapus dosa dan Nyonyah katakan penghibur itu adalah pemberian gift kalau dia memang oknum lain kasihan itu merendahkan jadinya berikutnya dalam review and herald 5 Januari 1911 kristus memberikan kepada mereka yaitu para muridnya hidup dari hidupnya roh kudus mengeluarkan energinya yang tertinggi untuk bekerja dalam pikiran dan hati kristus memberikan kepada mereka hidup dari hidupnya dalam alkitab hidup itu sama dengan apa roh ya memberikan roh dari hidupnya makanya disebut roh kudus mengeluarkan energinya yang tertinggi untuk bekerja dalam pikiran dan hati perhatikan ini bekerja dalam pikiran dan hati siapa yang bekerja dalam pikiran dan hati kita lihat dalam letter 269 letter 269 atau surat 269 1904 dengan roh kudusnya dia bekerja di dalam pikiran dan hati sampai dia membuat jiwa menyesal dan kemudian pengampunan datang jadi roh kudus yang bekerja dalam pikiran dan hati roh kudusnya siapa? roh kudusnya kristus itu sendiri jelas roh kudus itu adalah roh kudusnya kristus itulah yang bekerja dalam pikiran dan hati kemudian dalam alfa dan omega jelit 6 halaman 458 paragraf 2 karunia roh merupakan karunia hidup kristus singkat padat jelas kapan keilahian yesus melintas oh tadi kita sudah lihat berikutnya alfa omega jelit 6 halaman 485 paragraf 2 ini 458 ini 485 kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri hidup dari kehidupannya sendiri roh kudus mengeluarkan kuasanya yang tertinggi untuk bekerja di dalam hati dan pikiran sama ya kembali siapa yang kerja dalam hati dan pikiran roh kudusnya yesus ya kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri hidup dari kehidupannya sendiri diulang adi 485 berbunyi apa eh sorry dalam surat ini dengan ini dalam review and herald kristus memberi kepada mereka hidup dari hidupnya roh kudus mengeluarkan energi yang tertinggi untuk bekerja dalam pikiran hati kita datang kepada buku ini kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri jadi roh nubut menjelaskan dirinya disana disebut hidup dari hidupnya disini disebut apa rohnya hidup dari kehidupannya sendiri mirip kalimatnya tapi ditambah ada informasi lain yaitu mengenai nafas rohnya jadi kita baru saja jelas membaca kutipan demi kutipan bahwa roh kudus adalah roh dari kristus itu sendiri hidup dari kristus keilahian dan karakternya perhatikan dalam review and herald april 5 1906 rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup disini kristus bukan mengacu kepada doktrinnya tapi kepada pribadinya karakter keilahiannya kita telah pelajari sebelumnya bahwa melalui anak kekasih hidup bapak mengalir kepada semuanya oleh sebab itu roh atau hidup yang dimiliki kristus adalah hidup yang sama atau roh yang sama yang dimiliki bapak sebab sama seperti bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dibikin juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Yohanes 5 ayat 26 jelas dikatakan bahwa bapak dan anak berbagi hidup atau roh yang sama dan melalui roh dan hidup bapak dan anak itu kita bisa miliki kita bisa memiliki roh dan hidup mereka jadi mereka berbagi dan mereka juga berbagi kepada kita ini pentingnya kita melihat hubungan bapak anak dan roh bapak adalah bapaknya anak yaitu Yesus Yesus adalah anak anak dari bapak roh itu adalah rohnya bapak dan anak yaitu hidupnya bapak dan anak hubungan ini perlu kita pahami dan ini Paulus telah nyatakan sebabnya nyawait adalah pelajar Alkitab dia tuliskan ini bukan karena idenya tapi karena Alkitab juga nyatakan Roma 8 ayat 9 sampai 11 tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus perhatikan nyawait menyebutkan dua jenis roh dalam satu ayat ini ayat 8 ayat 9 ada roh Allah ada roh Kristus sebab Bapak berikan rohnya kepada anak anak terima dan anak berikan kepada kita roh yang Bapak berikan adalah roh Allah dan setelah anak terima menjadi roh apa roh Kristus perhatikan baik baik ya jika tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam dalam kamu bagaimana roh Allah diam dalam kita melalui anaknya itu yang Yesus bilang apa Bapak dalam aku aku dalam dalam kamu jadi kalau Bapak dalam anak-anak dalam kita itu sama dengan Bapak dalam dalam kita ini makanya disebut sama Paulus roh Allah diam dalam kamu tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus kenapa dia bilang ini karena kalau kita tidak memiliki roh Kristus apakah kita milih roh Allah tidak kita tidak memiliki satu-satunya cara memiliki roh Allah harus memiliki roh Kristus dan kalau kita tidak memiliki roh Kristus kita bukan milik Kristus itu ya ayat 10 tapi jika Kristus ada dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran roh siapa yang menghidupkan roh Kristus 1 Korintus 15 45 itu sebabnya ayat 11 katakan dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dia ini siapa Bapak diam dalam kamu jadi roh Bapak diam dalam kita melalui siapa anaknya Yesus maka ia yaitu Bapak yang telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu bisa lihat pentingnya roh Bapak ini sebab kalau kita percaya tulisan roh-nubuat siapa sumber hidup Bapak Bapak sumber hidup hidup Bapak mengalir lewat siapa anaknya itu sebabnya penting bagi kita memiliki roh Allah yang disalurkan lewat anaknya yang disebut roh Kristus karena nanti roh Allah itu roh Bapak itu yang membangkitkan kita itu sebabnya pada waktu Yesus datang nanti dia akan berseru kepada Bapaknya sehingga bangkit semua orang-orang ini ini pentingnya kita lihat bagaimana roh Bapak dan roh anak hubungannya oleh sebab itu jika kita memiliki hidup Bapak dan anak kita memiliki kesatuan dan persekutuan dengan mereka berdua bukan dengan pribadi yang lain kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 3 apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami adalah dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus jelas sekali Alkitab dan nonubuat jelas persekutuan kita itu dengan Bapak dan anak melalui roh yaitu roh Bapak diberikan kepada anak anak berikan kepada kita dengan sendirinya roh Bapak dalam diri kita perhatikan dalam Bible Echo Januari 15 1863 paragraf 8 melalui roh itu Bapak dan anak akan datang dan menjadikan kita tempat kediaman mereka jadi kita tempat kediaman roh Bapak dan anak melalui rohnya mereka dari mana nyawad memaham ini dari Alkitab tentunya Yohannes 14 ayat 23 jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia siapa kami di sini Bapak dan anak benar sekali tidak ada yang lain jadi Bapak dan anak yang tinggal dalam hidup kita melalui roh mereka itulah penghibur itu itulah penolong yang lain itu seandainya umat Tuhan boleh belajar dan melihat jelas sekali ya tidak susah kemudian selected messages buku 3 halaman 191 orang berdosa kemudian berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar dia diterima oleh surga dan melalui roh memiliki sebutuhan dengan Bapak dan anak melalui roh rohnya siapa rohnya Bapak yang diberikan kepada anaknya kita harus bersyukur kepada Bapak dan anak oleh sebab pemberian yang luar biasa ini mereka berbagi hidup mereka dengan kita inilah pembesar pembesar kekal surgawi itu ya Bapak adalah Bapaknya anak anak adalah anaknya Bapak anak kandung Bapak kandung kemudian mereka memiliki roh rohnya mereka ini mempersatukan mereka mempersatukan kita juga bukan hanya dengan anak tapi dengan Bapak sebab keduanya tinggal dalam kita inilah pembesar pembesar itu apa yang terjadi bila kita memiliki persekutuan dengan Bapak dan anak melalui roh mereka 2 Petrus 1 ayat 4 dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau alamiah ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia jadi kalau kita menerima janji salah satu janji Allah adalah kita akan diberikan kuasa yaitu roh kudus itu yaitu roh anaknya yang dikirimkan kepada hati kita oleh roh itu kita boleh mengambil bagian kodrat ilahi bila mana kita menerima roh Allah melalui anak kita akan mengalami seluruh kepenuhan kealahan bukan jadi Allah tapi karakternya hidupnya jadi bagian kita janji kristus adalah roh kebenaran penghibur itu roh kristus yang kudus dan melalui roh ini kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi kodrat ilahi sebab melalui roh bapak dan anak tinggal dalam kita seutuhnya inilah pembesar-pembesar kekal surgawi itu itu bukan mengenai oknum yang lain Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen doa 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 doa